Halo Halo teman-teman channel jadi video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara bermain champion jungler ya atau jungle di Love of Legends well Rive Oke jadi disini saya akan bermain mengulakan champion Master Yi kita cek dulu Master Yi ya untuk tips yang pertama akan buka dulu di boot itemnya di sini ya di loadoutnya nah disini pastikan untuk run run atau run ini ya kalian itu pilih yang terakhir yang paling bawah ini mastermind ya di sini ada banyak pilihan nah kalian pilih pilih mastermind karena apa karena disini pasifnya itu dia hasilkan 10% bonus true damage pada monster epic dan tarat mendapatkan 100 gold dan 500 XP tambahan saat melakukan atau membantu melakukan tujuan ini nah jadi kita kalau lagi akhir monster ya itu dapat bonus 10% bonus true damage terdapat 100 gold sama 500 XP juga saat kita kill monster HP sama taratnya yang kedua disini saya pilih yang legend ya efek regen jadi dapat HP sama mana ya karena kalau lagi jungle kan darah kita berkurang tuh karena kita kena kena sangat monster jadi nah di tiap 3 detik region HP nya 2% lumayan ya disini saya pakai brutal dan yang terakhir nih Conqueror ya yang paling utama Oke dan yang paling penting untuk spellnya disini kan wajib banget pakai spell smite karena di League of Legends will Rive ini tidak ada item khusus untuk jungle jungle ya jadi kalau kalian pakai smite ini untuk jangan lebih cepat tentunya pokoknya membantu banget lah dan item jungle nya itu ya ada di smite itu oke langsung aja kita main di mode normal aja ya karena di rank kita bisa nggak dapat ya kalau pakai Master Yi kenapa saya pakai Master Yi karena hero ini atau champion ini tergolong mudah dipakai dan ketika udah jadi di light game pun bisa untuk pakai ritim ya bisa jadi buat jadiin ADC selain marksman ya jadi dia bisa jadi penggantinya marksman kalau marksman kita kalah gold jauh atau finder ya oke langsung aja kita pick langsung kita lock aja ya oke jadi di tim kita kali ini kita punya Israel Ani Kamele sama Nasus nya untuk tim musuh mereka juga ada Master Yi ada AC yang masih fine Garen sama Ziat mereka mempunyai dua marksman ya dan tentunya kalau udah dilihat game sakit banget Hai susah jadi kita nanti bisa untuk kill marksman nya kita kill fine dulu ya karena demiknya lebih gede daripada AC untuk midline mereka punya Ziat ya dan disini midline kita ada Ani cukup rumitnya atau cukup menyusahkan buat berlawan karena ada boneka beruangnya itu yang demiknya lumayan juga walaupun champion nya atau Ani nya udah mati tapi beruangnya masih hidup masih 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 demik ke kita Oke kita langsung aja beli hitam pedangnya ini buat tambah demik Oke kita langsung aja menuju ke land janggal kita ya dan disini saya akan pergi ke tengah dulu buat tempat masang buat jadi bisa tahu posisi musuh lagi mau ambil janggal kita Oke kita tunggu disini sampai buff nya muncul ya Nah untuk mengambil buff yang mana terlebih dahulu itu bisa kalian sesuaikan dari gameplay kalian disini saya ambil buff merah dulu karena buff merah lebih deketnya tidak melakukan waktu nah disini kita pakai spell smith kita ya jadi spellnya disini jangan kita hemat-hemat dan langsung aja kita ambil yang sini monster yang kecil-kecil langsung aja kita pakai smithnya karena google nya juga cepat bisa dipakai dua kali dan tentunya mempercepat kita dalam waktu jungle Oke kita langsung aja ke arah mid ya dan kita disini kill monster yang kecil-kecil ini lagi sebelum kita ke buff biru untuk champion yang boros mana di jungle ini kalian bisa dari buff biru terlebih dahulu baru ke buff merah tapi saran saya kalau kalian pakai jungle itu kalian habisin monster yang ada di deket buff kalian tersebut ya jadi misalnya disini ada buff biru nah disini kalian bisa kill buff biru ini terlebih dahulu terus kalian kill monster yang sebelahnya ini dan sediga ada yang di bawah habis itu baru ke buff merah oke disini saya ambil yang merah ya karena yang merah ini ngasih tambahan damage ke monster sedangkan yang biru dia itu ngasih efek slow jadi disini saya pakai yang merah biar lebih cepat ketika kita jangka nah habis ini kita kill yang di sini habis ini kita bisa-bisa habis ini kita bisa langsung rotasi atau recall dulu buat beli item habis itu baru rotasi nah kalau rotasi sekarang musuhnya juga masih pada di belakangnya belum pada bar dan di atas juga masih disalah belum ada yang offset dan bentar lagi dragon slayer akan muncul atau naga jadi nanti kita kill naga aduh 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 sticker malah kabul ya oke kita recall aja buat ambil buff merah habis itu kita ya sama seperti tadi ya mengulangin hal yang tadi gold kita 2400 sedangkan jungle musuh mas tadi mereka masih 2000 jadi kita unggul hampir 500 gold ya total disitu Ocean Dragon udah muncul laga air ya Ocean Dragon itu setelah kita habisin semua monster disini kita akan kill Ocean Dragon ya tapi kita harus hati-hati karena takutnya nanti malah musuh yang dapat oke kita lanjut lagi ke arah mid but kill monster kecil ini musuh kita teman kita ke bantai ya jadi disini kita harusnya rotasi tapi nggak apa-apa kita kita habisin jungle aja dulu fokus karena kalaupun kita rotasi atas teman kita udah mati dan musuh pun juga udah pergi jadi rugi kita buang-buang waktu kita buat di jalan dan kita nggak dapet apa-apa ya buang waktu buat yang nah bentar lagi kita tetep Dragon tapi di sana ada master yang musuh kita bantu oke nggak usah kita kill Dragon ya oke kita kill sendirian aja langsung kita pakai buffnya eh buffnya speednya ya oke kita dapet oke dia mati mau nyolong naga kita ya oke kita mundur dulu kita ambil monster kecil yang disini terus kita recon buat beli item habis itu kita bantu teman kita kita mulai rotasi buat cari kill ya oke video kabur ya jadi kita disini bisa kill Baron dan untuk tipsnya disini buat kill Baron eh herald ya bukan Baron tak bisa pukul-pukul mania dan dibelakang ini ada kayak mahkota itu ya Nah dan bisa kita serang mahkota itu dan ngasih True Damage dan buat buat hero nya itu cepat mati ya tempatnya gede banget oke kita habisin monster disini habis itu kita push di mid ya karena di mid agak rame atau kita bisa push bawah cuma ada garen doang kita pakai herald kita ya kita summon disini eh salah 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 ampun ampun lalu dia harus mati ya oke dia mati juga salah salah pencet ya melalui pencet healing harusnya tadi ini dulu kita lari dulu karena dia masuk tarut kita kena demet tarut kita udah waktu disitu dan ketika dia mau balik menghindarin tarut baru kita serang dia jadi kita dapat tambahan darah juga dari serangan ya ya Bapak buat kita 6700 sedangkan musuh paling banyak 5 6400 ya kita kembali ke main kita eh salah kalau buff nya sudah diambil sini oke masih bisa oke ini master jen emang bagus banget kalau udah jadi sakitnya gak ngotak ya bisa ngebantai 1 vs 5 kalau kita menang gold dan item udah jadi semua apalagi kalau musuhnya skillnya udah pada keluar ya jadi gak ada stun-stunan atau gak ada CC buat kontrol ya kita habisin disini kita kelihatin mat dulu nah barang asal dah duduk kita bantu yang di bawah kita kabur ya kita clear aja minionnya disini kita coba cek buff musuh oh udah ternyata master skill musuh ngapel dragon ya oke kita bantu yang di mid dulu habis itu kita recall buat asal astagfirullah mati karena ini kita nah jadi kenal apa namanya kenal spell yang itu loh yang hidup ada apinya itu kita cek dulu gold kita 9700 9800 maksa di musuhnya 9600 sisa berbeda kalau sekarang udah sama ya bahkan dia lebih unggul karena tim mereka keilmian banyak dan gold dia nambah cepet banget dan sekarang gold kita unggul unggul 100 perak ya eh ada yang mau ambil buff kita gak boleh ya kamu gak boleh gak boleh ambil buff merah itu penting banget ya kita pindah-pindah nanti aja ambil buff dulu sebelum diambil sama mastery musuh ya atau bahkan temen kita sendiri yang ambil oke kita tunggu mereka sampai masuk ke sini ada yang mau oke kita bantu yang di mid-down oke 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 kita cek buff musuh, tetap masih ada, oke, kita ambil buff musuh kita habisin ya, monsternya musuh, supaya kita kaya dan musuhnya miskin kita bantai aja nih, oh dia mah hilang, sticker ya nah itu di mid ada satu orang, sendirian dia, pergi lagi, oke kita recall dulu, kita beli item kita dulu oke, nakal lah mau nakal ya nah kita udah heal adisinya dia, sisanya kita serahkan ke tim ya nah bagus, ini kita lelah push target oke, Mastery musuh sudah mati dan salah satu orang lagi, ayo kill dia, bunuh, bunuh oke, ternyata berhasil kabur ya ayo, kita kill dragon ini elder dragon yang, api ya, jadi ini bagus banget nih, kalau dapat buff nya kita nambah damage coba lihat, ini 12% damage nya meningkat ini kita dapat true damage juga sini, sini, kumpul sini tunggu, tunggu nasus, tunggu nasus, berarti yang TB gitu ya mana nasus, ini nasus, sambil kita tunggu ulti kita terbuka, nah, ayo nasus, majuin waduh, kita hampir mati, kita sinjara dulu bentar ya, bentar musuh darah dulu kita mundur dulu, ambil darah mati kau hitungan jarang jarapan tuh, ikut dong nah, mantap langsung aja, hancurin targetnya sini sini teman oke, kita menang victory kita cek dulu, siapa yang MVP kali ini oke, kita MVP ya kita lag teman kita sebagai apresiasi kita dapet 16 kill 5 mati dan 3 asis sampai MVP oke jadi, sekian aja video dari saya dan itulah tadi bagaimana caranya buat jadi jungle league League of Legends will arrive tapi, dari gambling saya kali ini pasti, masih banyak saan dan dari saan terlibut saya minta maaf buat kalian semua karena saya masih player baru dan mohon dimaklumi oke, jadi sekian aja jika kalian suka video ini silahkan like video ini jika ada saran masukan ataupun pertanyaan silahkan komentar di bawah dan jika kalian merasa video ini bermanfaat silahkan share video ini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati